Intro Senegal View, Pounseling 23 Maret 2021 Jan 12.09 waktu Nusa Bagan Barat High 1.3863 dan Low 1.3830 dan Running Price 1.3833 Dan kembali dengan pola atau candlestick sementara waktu sedang melalui penurunan ya Di area 1.3830, kita akan lihat apakah dia akan terpantul atau justru semakin terjebak ke dalam pola penurunan Kalau lihat dari pola candle kemarin ditutup dengan pola bullish candle Meskipun dengan volume yang terbatas dari jona 1.3816 sampai 1.3875 Tapi dengan bodi ini kita cukup melihat bahwasannya harusnya akan terjadi pantulan untuk hari ini Artinya kemungkinan potensi kembali ke atas masih bisa terjadi Tapi apakah kita akan mafalkan untuk area bayat atau tidak? Kita akan lihat dari jona H4 nantinya Oke, untuk sementara di daily chart sesuai dengan skenario kita Area garis trendline, area merah yang sempat kita gunakan beberapa waktu lamanya Kurang lebih 2 bulan terakhir, ini belum ditembus Dan area Fibonacci Retachment tetap 61.8% di 1.3822 ataupun 76.4% di 1.3724 Jadi sebetulnya kalau yang anda ingin melakukan pay, ini sebetulnya teritor yang bagus Tapi tentunya dengan ancaman adanya penurunan ataupun longsor Maka kemungkinan potensinya saya abaikan jona buy di 61.8% Saya lebih confirm dan lebih nyaman kalau misalkan kita melihat jona penurunan terlebih dulu di area 1.3724 Oke, kemudian untuk area kenaikan, kalau pun terjadi saya rasa dia akan tertahan di zona 50% Yaitu di 1.3900 ataupun paling jauh maksimum di area resisten 39.82 Nah, kalau kita lihat dari grafik H4, inilah yang membuat alasannya Kenapa saya berpikir akan terjadi kenaikan tapi kita tidak akan memasarkan untuk area kenaikan tersebut sebagai zona buy Ya, salah satu alasannya adalah zona rectangle ini Kalau kita padupadankan dengan pola penurunan sebelumnya, maka pola ini mengakibatkan yang jauh lebih dominan adalah bearishnya Jadi, begitu dia terjadi penurunan, ini saya tidak akan melakukan follow sell terlebih dulu Karena kenapa kemungkinan potensinya dia akan terpantul Di sini adalah bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga Jadi, kita masih akan menantikan dia akan spike terlebih dulu Spike pun maksimum kemungkinan yang paling dekat 1.3944 Atau yang paling jauh 1.3987 Atau bisa saja di area tengah ini 1.3890 Itulah sebabnya, untuk hari ini saya kecenderungannya adalah melakukan sell on pullback Di kisaran 1.3890 ataupun 1.3910 Itu pun, Anda bisa sesuaikan mungkin saja sedikit di bawahnya Kemudian, area targetnya adalah 1.3840 Dan target kedua 1.3790 Of course, kalau Anda melakukan sell jauh lebih bawah dari area saya Berarti Anda harus sesuaikan SL dan TP-nya Termasuk juga untuk jangka pendek Ataupun strategi yang intraday Yang dengan kecenderungan dana terbatas Stop loss, saya gunakan 1.3960 Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpan untuk agrodana Saya Nick Alview, EURUSD 23 Maret 2021 Jam 12 lewat 13 menit Waktu menurut saya bagian barat High 1.1939 dan low 1.1921 Running price 1.1921 Tipis dengan pergerakan di kisaran 14 atau mungkin 18 poin ya Dari sini kita akan melihat Walaupun potensi pergerakan selanjutnya Apakah EURUSD sudah saatnya melakukan buy atau tidak Karena kemarin dengan sangat-sangat jelas Bullish candle terbentuk dan ini mengandalkan bullish engulfing ya Kalau misalkan sebelumnya dengan pola candlestick yang cenderung pendek Kemudian ditemani dengan big long bullish candle Berarti kita asumsikan ini adalah bullish engulfing Nah tapi hati-hati Saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk melakukan buy terlebih dulu Karena kita masih terjebak dalam pola sideway Ya ini persis dengan apa yang terjadi dengan ponseling sebetulnya Atau bahkan emas Tapi EUR jauh lebih kecil dan lebih tipis range pergerakannya Dan saya khawatir itu nantinya kita harus coba menanti kesabaran Jadi kalaupun Anda ingin memanfaatkan untuk intraday Anda masih bisa melakukan sell on high Lalu kemudian buy on low Artinya begitu menemukan support Anda boleh lakukan buy Kemudian kalau misalkan mendekati aral resisten Anda boleh melakukan sell Contoh seperti yang terjadi kemarin Ya dia sudah turun Lalu kemudian ternyata dia mengalami pembalikan Walaupun itu belum confirm pembalikan arah Nah Anda bisa lihat disini aral garis biru yang saya gunakan Sekarang ini adalah yang mengekang pergerakan EUR selanjutnya Jadi kita masih akan menantikan So this is the waiting game Ya kalau misalkan Anda sabar untuk menanti Anda akan mendapatkan pola ataupun peluang Saat salah satu aral garis ini ditembus Ya ini adalah aral resisten 1.1980 Atau aral support 1.1872 Mana yang lebih dulu ditembus Maka itu akan menghasilkan peluang untuk Anda Nah kalau kita lihat dari pola penurunan sebelumnya Maka yang paling besar kemungkinannya adalah penembusan zona support Oleh karanya Walaupun dia akan terjadi bullish engulfing Kemudian mendorong dia kenaikan ke atas Saya akan abaikan hal tersebut Karena kemungkinan dia akan tertahan di 1.1958 Atau bahkan 1.1973 Jadi kemungkinan yang paling bagus adalah Sell on rally atau sell on pullback Sampai di aral resisten Nantinya dia akan terjadi penurunan kembali Nah di grafik H4 nya Ini kurang lebih sama Ya pola pergerakan sama Dan Anda bisa lihat disini Pergerakannya kurang lebih relatif sama Dengan apa yang terjadi di ponseling Saya asumiskan ini adalah titik 1 Kemudian ini adalah titik 2 Ini 3 Ini 4 Dan ini adalah 5 5 bisa saja di tengah ini Atau mungkin masih ada kenaikan sampai atas 1.980 So sell on pullback 1.1955 Ataupun 1.1970 Target pertama adalah 1.1915 Dan target kedua adalah 1.1855 Stop loss gunakan 1.2025 Selalu gunakan stop loss dan responsimen Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpan untuk agrodana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!